Sebuah video aksi pria melakukan lepas tang dan berkendara sambil bersilah viral di media sosial. Aksi ugal-ugalan itu dilakukan di tengah jalan dan pelaku juga tidak mengenakan helm. Setelah ditangkap kepolisian, pelaku mengatakan hanya iseng dan gaya-gayaan saat beraksi. Aksi ugal-ugalan pria tersebut tersebar di beberapa akun viral hingga turut diunggah oleh akun Instagram at setelantas underscore spolres tangsel. Dalam mengunggahan itu, seorang pria tampak mengendarai motor tanpa helm. Ia kemudian memamerkan aksinya sambil duduk bersilah dan melepas tang kendaraan. Sejumlah gerakan kemudian ia pertontonkan sambil kendaraannya masih terus melaju di sebuah ruas jalan. Belakangan, diketahui bahwa aksi tersebut dilakukan pelaku berinisial M di jalan Boulevard Raya Bintaro, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Beberapa hari setelah kejadian itu, aparat satelantas polres tangsel juga telah mengamankan pengendara yang viral tersebut. Hal itu kemudian dibenarkan oleh kasat lantas polres tangsel AKP Bayu Marfiando dalam keterangan resminya pada Sabtu 24 April 2021. Saat ditanya, M mengaku melakukan aksinya hanya untuk bergaya. Bayu juga mengatakan bahwa sepeda motor yang digunakan M tidak dilengkapi surat-surat kendaraan. M kini harus merasakan saksi tilang akibat aksi ugal-ugalan yang dilakukannya. Setelah diamankan kepolisian, M juga terlihat langsung meminta maaf dalam sebuah uggahan di akun Instagram at satelantas underscore sponres tangsel pada Jumat 23 April 2021. M lantas berjanji tidak akan melakukan aksi sirkus di atas motornya. Selamat malam, saya minta maaf yang gendarain sepeda motor yang biaran eksos. Saya seribu-ribu maaf kepada masyarakat, kepada masyarakat berganggu. Saya seribu-ribu maaf kepada masyarakat, kepada masyarakat, dan mengatakan sepeda motor yang digunakan. Minta maaf kepada masyarakat, kepada masyarakat, kepada masyarakat. selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa like, subscribe, dan share ya!